Intro Halo pembaca poskota dan pemirsa setia poskota TV Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan tentunya tetap semangat Seperti biasa, sejumlah informasi menarik akan kami siapkan untuk menemani pagi Anda Bersama saya Tria Sabrimita, inilah headline news harian poskota edisi Sabtu 13 November 2021 Prisma atlet pademangan Jakarta Utara menjadi ajang pemerasan sejumlah reman Terbaru pemirsa, rombongan TKW yang baru saja tiba dan akan melangsungkan karantina Di palak hingga 250 ribu rupiah Aksi pemalakan itu pun sempat viral di media sosial Dalam video tersebut, terlihat seorang pria yang mengenakan rompi berwarna krim Meminta sejumlah uang kepada beberapa orang yang berada di dalam mobil Di halaman Wisma atlet pademangan Jakarta Utara Terdengar suara wanita yang meminta rekannya untuk memberikan uang 50 ribu Namun, pria berkaca mata hitam yang meminta uang kepada orang-orang yang ada di dalam mobil itu Justru meminta tambahan hingga 250 ribu rupiah Menurut informasi, sehari tidak kurang dari 50 kendaraan yang masuk ke Wisma atlet Dari jumlah tersebut, para pemalak sedikitnya bisa mendapatkan 3 juta per hari Berdasarkan penelusuran dari video viral tersebut, Kapolres Jakarta Utara Kombes Polguruh Arief Darmawan bergegas mencari para pelaku Kemudian, satu tersangka berhasil diringkus dan disita barang bukti uang sebesar 2.264.000 rupiah Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara Beralih ke berita selanjutnya Seorang ibu muda menggendong bayi nekat mencuri uang senilai 1 juta rupiah dari sebuah toko beras di Bekasi Aksi pencurian yang terekam kamera CCTV itu bermula saat pelaku menghampiri toko beras pada siang hari Saat penjaga toko tengah tertidur pulas Nampak ibu berbadan gemuk itu melangkahi karyawan toko beras yang tengah tertidur Kemudian dengan santainya, dia menghampiri tangga tempat kantung kresek berisi uang 1 juta tersimpan Menurut salah satu karyawan toko, yakni Sugris, saat pelaku beraksi Karyawan toko beras yang sedang berjaga memang tengah tertidur Sehingga tidak bisa menghentikan aksi pelaku Akibatnya pihak agen beras mengalami kerugian senilai 1 juta rupiah Dan tengah melaporkan ke pihak Polsek Bantar Gebang Salah satu situs peninggalan prasejarah zaman kolonial Belanda di wilayah stasiun Bekasi bisa menjadi ikonik Dua titik lokasi temuan memang sudah ditutup oleh pengerjaan revitalisasi stasiun Bekasi Praktis, kini tak lagi banyak orang yang mengetahui kabar terkini penemuan situs maupun lokasi bersejarah itu Salah satu warga Bekasi, Rona yang kerap memakai jasa transportasi komuter lain sangat menyayangkan Tak adanya info terbaru perihal situs tersebut Padahal menurutnya masyarakat Bekasi pernah tahu Agar bisa menjadi informasi penting untuk generasi muda mendatang Sementara itu menurut sejarawan Bekasi, Ali Anwar, menyebut bahwa bentuk situs Berupa susunan batu-bata itu melingkar dan mirip model saluran air di masa pemerintahan Belanda Menanggapi penemuan itu, pemirsa kepala stasiun Bekasi, Saiful mengungkapkan Jika lokasi penemuan situs, ini telah menjadi peron Namun nantinya situs tersebut akan difamerkan di ruang khusus bernama Heritage Corner di area stasiun Bekasi Itulah tadi sejumlah informasi menarik yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi Anda yang ingin mengakses beragam informasi lainnya bisa langsung kunjungi website kami Hanya di www.koskota.co.id Saya sudah sabri mita wakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat berakhir tekan Tetap jaga kesehatan Selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi dan selamat jalan Terima kasih Terima kasih.